Intro Hey Sleeper selamat datang Kali ini aku mau bawain series dari film yang bagus banget nih Dan juga film ini masih baru Yaitu berjudul Kung Fu Panda The Dragon Knight Nah kalian yang udah nonton Kung Fu Panda Pasti tau nih cerita dari si Dragon Master Panda yaitu Po Nah yang belum nonton episode sebelumnya Bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah So yang penasaran sama ceritanya Langsung aja nih tali selimut kalian rapat-rapat Siapkan similannya dan selamat menonton Di awal film terlihat Po yang sedang mendapatkan gelar Dragon Master Dia dipuja oleh seluruh penduduk China Karena keterampilannya yang mengalahkan semua penjahat Saking tenernya Po Dia menjadi mainan action figure Dan dia disukai oleh Sang Kaisar Lalu dia menjadi pegawai terbaik Berturut-turut nih di Tokomi ayahnya Sekarang negeri China sudah damai Aktivitasnya berkurang nih Yang membuatnya menjadi lebih gemuk dan lemah Maka dari itu dia menerima tantangan baru Yaitu tur kuliner China Sambil menemui para penggemarnya Daerah yang pertama dikunjungi adalah Restoran pangsit raksasa Pei Pei nih Di desa Wan Kun Dimana tempat beradanya benda sakti Yaitu sarung tangan gugau Sesampainya disana Po disambut oleh para warga yang ngefans nih Kepada Sang Dragon Master Karena sudah lapar Po masuk ke dalam restoran pangsit milik Pei Pei Masuk ke ruangan sambil menunggu makanannya Di sisi lain terlihat dua musang penjahat Yang mengincar sarung tangan gugau Para penjaga mencoba menghentikan mereka Mendengar keributan di luar Po berusaha ingin membantu Namun dia terkunci di dalam ruangan itu Akhirnya dua musang itu tertangkap oleh jebakan Namun Po dengan kekuatannya Sangat kuat berhasil keluar Namun dia membuat dua musang itu lepas Dan mendapatkan sarung tangan gugau Melihat itu Po merebut kembali sarung tangan itu Tak sengaja Po yang memakai sarung tangan terjatuh Hingga menghancurkan seluruh desa Po yang sedang lengah Dimanfaatkan oleh dua musang itu Mengambil sarung tangan gugau Dua musang itu kabur dari sana Dan terlihat hewan bertopeng Ikut mengejar mereka Di sini Po pun ikut mengejar dari belakang Pertarungan pun terjadi nih Antara Po dan juga dua musang itu Hingga akhirnya dua musang itu Berhasil membawa sarung tangan gugau Akhirnya Po kembali ke desa Dan melihat kekacauan yang dia perbuat Seluruh warga terlihat tak lagi menyukai Po Dan menyalahkannya atas kekacauan yang terjadi Di sini Pepe menyuruh Po untuk pergi dari sana Kekacauan yang terjadi sudah tersebar ke seluruh negeri China Sepanjang perjalanan pulang Semua warga menatap Po dengan sinis Sesampainya di rumah Po disambut oleh ayahnya Yang turut sedih atas semua yang terjadi Lalu ayahnya memberitahu kabar buruk Bahwa gelarnya sebagai Dragon Master Telah dicabut oleh Kaisar Hingga mainan figurnya dikembalikan Lalu di sini Po melihat hewan bertopeng Yang dia lihat saat mengejar dua musang Di sini Po mengira dia komplotan penjahat Dan menyerangnya Ternyata dia adalah beruang betina bernama Lutera Seorang kesatria yang diutus oleh Ratu Inggris Untuk menemui Dragon Master Sekaligus menangkap dua musang penjahat yang kabur dari London nih Yang pergi ke China untuk mendapatkan senjata sarung tangan sakti Yang bisa menghancurkan dunia Lutera kaget mengetahui Po lah yang dia cari Dia merasa tak yakin nih Po bisa menangkap dua musang penjahat Karena Po lah penyebab semua kekacauan Yang membuat dua musang mendapatkan sarung tangan sakti Namun di sini Po tetap ingin ikut membantu Lutera Karena jika dia bisa kembali mendapatkan sarung tangan sakti itu Maka dia akan mengembalikan gelarnya Dan dia mempunyai jempol yang copot dari sarung tangan sakti Yang akan membantu mereka Lutera pun setuju nih Po untuk ikut Namun besok paginya Lutera sudah pergi meninggalkannya Po pun tetap akan pergi menyusul Lutera Di perjalanan Po mencari-cari Lutera Di sisi lain dua musang sangat senang atas keberhasilan mereka Namun saat memasuki hutan mereka dihadang oleh pasukan kadal yang dipimpin oleh Chutao Mereka menginginkan sarung tangan itu sebagai imbalan melewati hutan tersebut dengan aman Lalu salah satu musang bernama Veruca menggunakan sarung tangan sakti melawan para kadal itu Di sisi lain Po akhirnya bertemu dengan Lutera Tiba-tiba potongan jempol sarung tangan sakti bercahaya nih Yang menarik Po sangat kuat hingga terjatuh di depan Lutera Awalnya Lutera ingin tetap pergi sendiri Namun karena Po mengetahui jalan pintas Akhirnya dia bersedia pergi bersamanya dengan Po Di perjalanan Po diminta diajarkan menjadi kesatria Tapi dia harus mengabdi bertahun-tahun agar dia bisa menjadi kesatria Dan akan susah bagi Po nih untuk melakukan itu Saat istirahat Po menanyakan pedang milik Lutera Dia sangat tertarik dengan benda-benda sakti nih Lalu Lutera menceritakan beberapa senjata hebat yang ada di buku kode kesatria Kemudian Lutera menceritakan tentang dua musang penjahat Awalnya mereka penyihir nih yang memanipulasi rakyat Inggris selama ratusan tahun Lalu mereka ini hampir membunuh Ratu Inggris Dan hanya Veruca lah yang tertangkap Saat penjagaan lengah Klaus berhasil menyelamatkan Veruca dan kabur ke China Untuk mendapatkan sarung tangan sakti Karena kekuatannya bisa menembus pertahanan Inggris Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan tibalah mereka di sungai Lava Jalur yang sama dilewati oleh para musang Lutera bingung nih bagaimana cara melewati sungai karena tak ada jembatan Lalu Po mengeluarkan jurus kedamaian untuk melewati sungai Lava itu Kemudian Po melemparkan tali sebagai jembatan untuk Lutera Melewati sungai Lava Saat Lutera sedang melewati sungai itu Datanglah Chutao dan anak buahnya Dia masih dendam kepada Po yang telah memenjarakannya Lalu mereka menyerang Po dan Lutera yang sedang melewati tali Akhirnya Po berhasil mengalahkan mereka dengan kungfunya Dan Lutera berhasil melewati sungai itu Tapi para kadal terus menyerang mereka Hingga Chutao mengambil pedang milik Lutera Kemudian Po meminta Lutera bersama-sama untuk mengambil kembali pedangnya Dan mengalahkan para kadal Satu persatu mereka kalahkan nih Hingga akhirnya mereka berhasil menangkap Chutao yang bersembunyi di dalam lubang Tapi ternyata masih banyak kadal yang menyerang Po dan Lutera Hingga mereka hampir terjatuh ke sungai Lava Lalu Po menendang Lutera ke atas tebing Setelah itu Po mengeluarkan jurus kedamaiannya Akhirnya Po berhasil selamat sekaligus mengalahkan para kadal dengan jurusnya Dan mendapatkan kembali pedang milik Lutera Melihat aksi Po membuat Lutera terkesan Tiba-tiba potongan sarung tangan bersinar dan menunjukkan keberadaan para musang Ternyata saat sarung tangan sakti digunakan Maka potongannya yang ada di Po ikut bersinar Terlihat Veruca dan Klaus datang ke desa para landak Tempat beradanya batu perpustakaan Di sana mereka mencuri salah satu gulungan Karena ketahuan oleh salah satu landak Veruca menggunakan sarung tangan itu Dan itulah yang dilihat oleh Po dan Lutera dari jauh Dengan cepat mereka pergi ke sana untuk menyelamatkan para landak Dan menahan batu perpustakaan yang hampir terjatuh Setelah itu para landak berterima kasih kepada Po Ternyata mereka ada para biksu yang menjaga gulungan sejarah China Termasuk sejarah tentang Po seorang Dragon Master Mereka tetap menganggap Po sebagai Dragon Master Meskipun gelarnya telah dicabut oleh Kaisar Kemudian biksu memberitahu bahwa mereka berhasil memenjarakan pelakunya Untuk memastikannya Po dan Lutera menaiki tongkat gala ke tempat penjara Tapi ternyata yang dipenjara bukanlah para musang Melainkan salah satu biksu bernama Zen Yang dituduh mencuri gulungan Lalu diam-diam Zen meminta Po melepaskannya Karena dia mengetahui pelaku aslinya yaitu dua musang Namun membebaskannya akan memakan waktu lama Lalu Lutera meminta Po untuk diam-diam membebaskannya Malam harinya Po pun beraksi dengan menaiki tongkat gala yang awalnya susah dinaiki Akhirnya dia berhasil sampai di tempat tahanan Di sana terlihat para penjaga sedang sibuk bermain catur Dan ini kesempatan Po membawa Zen keluar dari sana Tapi para penjaga sadar nih keberadaan Po Kemudian Po mengalihkan pembicaraan Sementara Lutera yang menunggu di bawah Melihat prajurit Kaisar sudah sampai di sana untuk membawa tahanan Saat para penjaga lengah Po membawa Zen keluar Tapi saking cerobohnya Dia malah membuat Zen diantarkan ke hadapan prajurit Hal itu membuat Lutera turun tangan menangani para prajurit Tidak tinggal diam nih Po ikut membantunya Setelah itu mereka berhasil membawa Zen kabur Dan disini Zen menceritakan bahwa para musang mencuri gulungan senjata Tian Shang Yang berisi keberadaan empat elemen senjata Yang diciptakan oleh tim prajurit dengan menggunakan sihir Mereka membuat senjata terkuat untuk melawan para penjahat Yang ingin menguasai dunia di zaman prasejarah Saat berhasil malah membuat elemen-elemen itu tak seimbang hingga membelah dunia Senjata itu terdiri dari helm, sarung tangan, cambuk api Dan satu senjata yang tak diketahui Senjata itu ditaruh terpisah karena jika disatukan akan berbahaya Mendengar itu Lutera sadar nih Bahwa dua musang ini sedang mengincar senjata tersebut Tiba-tiba terlihat Biksu dan prajurit yang sedang mencari keberadaan mereka Lalu Zen mengalihkan mereka agar Po dan Lutera bisa kabur dari sana Po menyadari nih salah satu senjata yaitu cambuk api Yang dia lihat ada di buku yang dibawanya Namun tak menunjukkan dimana tempat beradanya cambuk api tersebut Nah itu tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda The Dragon Knight Gimana Slipper seru banget ya Pertualangan Po mencegah para pencuri senjata sakti dari tangan para penjahat So mau dilanjutin lagi gak nih cerita episode dari Kung Fu Panda The Dragon Knight Yang mau aku lanjutin ceritanya langsung aja nih like dan komen di bawah Oh iya Slipper kalian bisa follow nih instagram kita di At temantidur.ytb atau at handyalfat So Slipper itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happiness dream And ciao So Slipper So Slipper So Slipper So Slipper